Oke, setelah kemarin kita ngebahas pilar satu per satu, dimulai dari Uzui Tengen, lalu Rengoku, lalu Shinobu Kocho Kini kita akan membahas sosok yang gak kalah penting nih dan juga sangat misterius dalam cerita Kimetsu no Yaiba sendiri Dialah Oyakata Sama, pemimpin tertinggi dari Demon Slayer Corps, siapakah dia dan kenapa dia bisa menjadi pemimpin Nah selanjutnya akan kita bahas dalam video kali ini Hai guys, welcome back to DRTV channel Nah kali ini kita akan membahas sekali lagi nih, melanjutkan pembahasan mengenai anime Kimetsu no Yaiba Lebih tepatnya kali ini kita akan membahas sosok Oyakata Sama, sang pemimpin Demon Slayer Corps Nah bagaimana sejarahnya Sosok ini bisa kita bilang sangat menarik sekaligus misterius karena meski dia seorang pemimpin tertinggi pasukan elit pembasmi iblis Dia ini jarang sekali terlibat aktif nih, bahkan terlibat di dalam ceritanya sendiri Nah apa yang terjadi padanya sebenarnya, kenapa dia tidak ikut bertarung meski dia memegang jabatan tertinggi di Demon Slayer Corps sendiri Dan bagaimanakah kira-kira latar belakangnya Oke sekali lagi nih, kami peringatkan video ini berisi spoiler untuk cerita chapternya ke depannya itu Buat teman-teman yang tidak mau kenal spoiler bisa skip video ini dan cek video kami yang lainnya oke So thank you kita mulai Nah masuk ke topiknya nih, Oyakata sendiri memiliki nama asli Kaguya Ubuyashiki Klan Ubuyashiki ini adalah klan yang secara historis adalah pemimpin Demon Slayer Corps Maka terlahir sebagai orang dengan darah Ubuyashiki Ini secara langsung menjadikan Kaguya pemimpin dari Demon Slayer Corps Lebih tepatnya, dia adalah pemimpin generasi ke-97 Kaguya memiliki seorang istri bernama Amane Ubuyashiki Yang usianya 4 tahun lebih tua dari dirinya itu dan juga 5 orang anak Satu pria dan 4 wanita Secara berurutan nih, mereka adalah Hinaki, Michika, Kirya, Kuina dan juga Kanata Hanya Kirya sendirilah sang anak tengah yang merupakan pria, sisanya adalah seorang wanita Nah meskipun lahir dengan darah pemimpin Demon Slayer Corps sendiri nih, lahir dengan darah Ubuyashiki di sisi lain juga merupakan kutukan Nah kenapa? Karena akibat kutukan, akibat melahirkan sang iblis pertama, keluarga Ubuyashiki itu mengalami kelainan genetics yang diturunkan dari generasi ke generasi yang membuat tubuh mereka itu sangat lemah Dan akan mati di usia atau bahkan sebelum menyentuh 30 tahun Penyakit ini juga lah yang tengah diterita oleh Kagaya sendiri Kalian bisa melihat separuh lebih dari wajahnya yang sudah hancur itu, bahkan era wajahnya yang sudah hancur itu sudah melewati matanya sendiri Yang mana ini berarti Kagaya Ubuyashiki selama ini memimpin Demon Slayer Corps dalam kondisi buta Nah ketika seluruh bagian tubuhnya yang hancur itu mencapai ujung jari kakinya atau sudah menyelubungi seluruh tubuhnya, bisa dipastikan Kagaya akan mati Meski tengah benderita penyakit kritis yang membuatnya tidak akan berumur panjang, Kagaya Ubuyashiki itu adalah orang yang sangat tenang Dia tidak pernah sekalipun digambarkan tertekan soal penyakit maupun tugas menjadi pemimpin Demon Slayer Corps sendiri Apalagi ini memarahi bawah-bawahannya Dia memiliki aura yang sangat tenang dan dikatakan memiliki senyuman seperti sang Buddha Sekalipun aura dan pembawaannya sangat tenang nih, Kagaya adalah sosok yang tega dan karismatik baik secara seorang ayah dan kepala keluarga Maupun sebagai seorang pemimpin dari Demon Slayer Corps sendiri Karismanya itu bahkan membuat Mujiro yang pasif dan pelupa, juga Sanemi yang kalas dan kasar mau mendengarkan dan mengikuti perintahnya Nah, meski memiliki sifat sebagai seorang pemimpin yang baik nih, pada faktanya tidak semua pengikut Kagaya menyukai dirinya dan kepemimpinannya sendiri Sanemi, sang pilar angin adalah contohnya Di awal karirnya sebagai seorang pilar, Sanemi adalah yang paling terang-terangan memarahi Kagaya untuk satu hal Yaitu fakta dimana ia tidak mau turun tangan bertarung bersama Merasa apa yang dilakukan selama ini oleh Kagaya sebagai seorang pemimpin hanyalah memberikan perintah saja Dan tidak peduli akan keadaan orang-orang yang bertarung nih dan mengorbankan hidupnya demi dirinya dan tujuannya itu Apalagi pada saat itu nih, Sanemi tengah dalam fase berduka dan terpukul akan kematian rekan-rekannya Masa Cikakumeno sebagai seorang Demon Slayer Nah, kita tahu nih, bahwa Kagaya pun menerima kritika dan amarah dari Sanemi itu dengan sangat senang hati Meski pada faktanya ia sangat menyesali keadaan seperti seorang pemimpin yang tidak bisa ikut bertarung bersama para pengikutnya Nah, meskipun demikian, sesuai apa yang dikatakan oleh Kanai kepada Sanemi saat itu Kagaya tetaplah seorang pemimpin yang baik hati dan sangat peduli kepada peruahan-peruahannya Bahwa kita tahu pula, Kagaya sendiri itu membuktikan kepeduliannya ini dengan terus mengingat nama-nama Demon Slayer yang telah gugur Mempertaruhkan nyawanya itu melawan Ibis demi dirinya Nah, secara rutin mengunjungi makam mereka semuanya setiap hari hingga hari di mana ia mati kelah Selain ingatan yang tajam nih, Kagaya juga memiliki insting atau intuisi yang kuat soal masa depan Di mana berkat pemampunya ini, ia bisa membawa Demon Slayer Korps mengatasi berbagai rintangan Dan pada akhirnya nih, memberikan kemajuan dalam pertarungan manusia melawan Ibis Misalnya mengenai kelemahan sosok Muzan yang ternyata matahari Dan juga kematian Daki dan Yutaro sebagai Ibis Bulan atau setewas terjadi untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun Yang nantinya akan berujung pada Perang Akbar antara Muzan dan para Ibis Bulan Melawan Demon Slayer Korps sendiri di hari-hari terakhir kehidupannya Selain memberikan virasat soal masa depan nih, insting kuat keluarga Ubiya Siki ini Juga memberikan keluarga Ubiya Siki keberuntungan dan juga kekayaan yang berlimpah Meski begitu, hal ini tetap pula menyedihkan dan ironis pula Mengingat bagaimana terlahir sebagai keluarga Ubiya Siki Berarti mereka akan mengembangkan tugas yang berat di tengah lemahnya kondisi fisik mereka Nah ini menyedihkan sekali bukan menjadi sosok Kagaya ini Kenapa kok dia juga keluarga Ubiya Siki menjadi pemimpin dari Demon Slayer terlepas dari kondisi fisiknya yang sangat lemah itu Nah jawaban sebenarnya sudah kita sempat berikan di awal-awal tadi loh Apa itu? Ya itu semua karena darah Ubiya Siki telah melahirkan Iblis pertama dalam sejarah Yaitu Sang Raja Iblis Kibutsuji Muzan Ini artinya Muzan sendiri dan Kagaya dan juga keluarga Ubiya Siki yang lain adalah satu garis keturunan Alias keluarga, meski disini nih Jika kita melihat era kelahiran Muzan sendiri Kagaya dan juga Muzan adalah kerabat jauh yang terpauh puluhan generasi Sebagai darah keturunan yang telah melahirkan Muzan dan juga para Iblis yang mengecam keberadaan manusia Secara natural nih keluarga Ubiya Siki ini tentunya akan mengambil tanggung jawab untuk melenyapkan Muzan Dan juga para Iblis lainnya yang telah mereka dalam tanda kutip ciptakan Hanya saja karena mereka telah menciptakan para Iblis itulah mereka mengalami keterbatasan fisik dan tidak bisa berumur panjang Yang mana hal ini pada akhirnya menuntun kita ke terciptanya Demon Slayer Cops Nah, meskipun dalam sebagian besar ceritanya Kagaya ini tidak berperan aktif dalam membasmi para Iblis Tapi di titik-titik terakhir kehidupannya Ia berserta segenap keluarga kecuali Kiria sangat berjasa bagi Demon Slayer Cops sendiri dalam pertempuran mereka Karena ia dan keluarganya mengorbankan diri dengan meledakan diri mereka demi memancing masuk Muzan Lah kenapa nih Kiria malah tidak ikut mengorbankan diri bersama ayahnya? Oke tenang dulu nih, karena setelah ini pertanyaan akan segera terjawab Kematian Kagaya sebagai pemimpin Demon Slayer Cops membawa perang besar antara para Hashira melawan para Iblis dan juga Muzan Dan baik keberlangsungan Demon Slayer Cops sendiri Anak laki-laki satu-satunya yaitu Kiria Ubyasiki Naik tahta sebagai kepala keluarga Ubyasiki dan juga memimpin dari para Demon Slayer Nah, inilah alasan kenapa Kiria tidak ikut mengorbankan dirinya Meski ia naik di usia yang masih sangat muda, tetapi terbukti jelas nih bahwa Kiria memiliki skill dan juga jiwa kepemimpinan yang tidak kalah baik seperti ayahnya sendiri Ini dibuktikan dengan kemenangan Demon Slayer Cops melawan Muzan dan para Iblis-Iblis itu Dan juga nih, mengakhiri kutukan keluarga Ubyasiki yang ada pada darah keluarganya sendiri Hmm, bukan ini menarik? So guys, setelah tadi breakdown kita tentang Kagaya Ubyasiki alias Oyakata Sama Sang pemimpin dari Demon Slayer Cops yang berumur pendek itu Bagaimana menurut kalian? Nah, silahkan komen di kolom komentar di bawah ya Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back Sama